Intro Lanjutkan Pak Okimana Pak? Ya enggak insya Allah, saya rasa sudah putus dari beliau Pak Basuki akan menjadi komisaris utama di Pertaminang Lalu didampingi oleh Pak Wamen Pak Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama Lalu nanti juga ada direktur keuangan yang baru Ibu Ema dari yang sebelumnya Dirut Telkomsel Karena memang kan Pak Hala kan ada tugas baru juga Sebagai Dirut BTN Dan komisaris utamanya Pak Chandra Hamzah Pak Inas Nasrullah dari Hanura kabarnya ikut dari direksi juga Pak? Di mana? Pak Inas Nasrullah dari Hanura kabarnya ikut juga dari komisaris? Saya hanya bisa sebutin yang sudah melalui TPA Yang tidak melalui TPA saya enggak bisa komen Perkapan akan resmi menjabat Pak? Perkapan akan resmi menjabat Pak? Kalau BTN kan rapat umum pemeng sahamnya nanti akhir bulan ini Kalau Pertamina kan PT bukan TBK Jadi bisa segera proses bisa hari ini ataupun Senin Pak Erick? Saya rasa kan kalau pro kontra tidak hanya Pak Basuki Mungkin saya sendiri juga ada pro kontra Pak Chandra juga ada pro kontra Yang penting kan begini Kasih kesempatan kita bekerja dan lihat hasilnya Kadang-kadang kan kita ini semua suuzon Wah ini orang begini, orang begini tanpa melihat hasil Yang penting kan sekarang kita kerja Di mana kita juga di Kementerian BUMN Kemarin juga kenapa merampingkan Tapi tidak hanya merampingkan supaya juga cakap Cakap itu artinya bisa bekerja Karena filosofi daripada Kementerian BUMN sendiri kan ke depan kita harus service oriented Kenapa dengan 142 perusahaan kita harus menjadi bagian Kerjasama dengan teman-teman di perusahaan BUMN Kita menservice Jadi bukan membirokrasikan Nah tapi kita harapkan juga teman-teman direksi di BUMN juga punya akhlak Yang baik Saya sudah memberikan contoh Yang namanya memanage perusahaan sebesar-besar itu Kalau akhlaknya tidak bagus Apalagi ini amanah yang diberikan oleh kita semua Ya kita semua termasuk saya Pak Presiden Rakyat Nah ini yang harus menjadi juga bagian pertanggung jawaban mereka sebagai pimpinan Dan saya tidak mau juga direksi BUMN ini tidak punya empathy Empathy dalam arti Ya perusahaannya tidak baik Gaya hidupnya tetap Kalau memang mereka perusahaannya untung ya itu hak Ya kita tidak boleh juga Ketika mereka melakukan haknya Terus kita gunjingkan tidak boleh Jadi pesan-pesan itu sih Pasti semua komisaris di BUMN apalagi direksi Itu harus mundur dari partai Sudah disetujui oleh Pahok Pak? Sudah disetujui oleh Pahok? Iya dong Semua nama yang diajak bicara Pasti kita kasih tahu dari awal ini Karena kenapa Tentu independensi daripada BUMN sangat dipentingkan Ya dan insya Allah lah saya rasa Orang-orang yang punya etikat baik Pasti semua tahulah resiko Bagaimana mengabdi untuk negara Pertimbangan akhirnya Pak? Alasannya apa Pak? Ya saya rasa kan masing-masing punya alasan yang berbeda Kalau Pak Chandra Hamza memang backgroundnya hukum Kita tahu di BTN sekarang ada isu-isu yang kurang baik Ya tentu harus dilihat secara hukum Apalagi ini kan ujung tombak daripada Pembiayaan perumahan rakyat nasional Kalau nanti ini tidak sehat Kan tidak bagus Apalagi ada program ke depan Bagaimana anak-anak muda Indonesia Umur 25-35 Bisa dapat juga memberi akses Ya perumahan Ataupun pegawai negeri yang usianya muda Nah kita akan pindah ke ibu kota baru Kalau tidak ada fasilitas perumahan buat ASN Nanti bagaimana? Kalau untuk Pak Ahok Pak Alasan khususnya Ya sama Kalau kenapa Pak Basuki di Pertamina Apalagi didampingin Pak Wamen juga Saya rasa bagian terpenting Bagaimana target-target Pertamina Bagaimana mengurangi import migas harus tercapai Bukan berarti anti-import Tapi mengurangi Nah proses-proses daripada pembangunan refinery ini sangat amat berat Jadi saya perlu teamwork yang besar Tidak bisa hanya di root saja Harus bagi tugas semua Nah karena itulah kemarin Kenapa kita juga mau orang yang pendobrak Bukan pendobrak bukan marah-marah Saya rasa Pak Basuki berbeda Pak Ahok berbeda Jadi kita perlu figur yang pendobrak Supaya ini semua sesuai dengan target Toh beliau itu komisaris utama Kan direksinya yang day to day Tapi menjaga supaya ini semua Dan rapat bulanan untuk 30 perusahaan BUMN Saya akan lakukan selangsung oleh saya Dimana saya mengundang dirut dan komut Secara bersamaan Jadi saya tidak mau nanti ada drama-drama Di dalam perusahaan ya Komut menjelekkan dirut Dirut menjelekkan komut Saya tidak mau Kita rapat bersama Kalau memang ada perbedaan Ayo kita duduk Karena tidak mungkin direksi berjalan Tanpa dukungan komisaris Komisaris bukan direksi Yang melakukan kerja harian itu kan direksi Jangan lupa subscribe ya Terima kasih